Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Satria dari Roisa Sof disini salah sebagai roisam Sebelumnya Roisa Sof sendiri berarti barisan Makna dari Roisa Sof adalah barisan yang kokoh Jadi disini kami berharap dapat menjadi barisan yang kokoh Guna memperkuat penilai keislaman di SMA Negeri 6 Yogyakarta Perkenalkan saya Tita Gusti sebagai rois di Roisa Sof SMA Negeri 6 Yogyakarta Di Roisa Sof SMA Negeri 6 Yogyakarta ini tentunya memiliki visi dan misi Agar organisasi ini terarah dengan baik Untuk visinya yaitu menjadikan karakter muda yang islami, cerdas, dan berguna bagi masyarakat Sedangkan untuk misinya sendiri yaitu ada dua Yaitu menjalankan program kerja yang telah direncanakan Dan membumikan ajaran Islam di sekolah Saya Rahila Afastagina Rahman Kami sebagai pengurus inti Roisa, Prois, dan Roisa Bertugas mengkoordinir dan memastikan anggota Agar program kerja yang telah disusun berjalan dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman perkenalkan nama saya Dava Dan ini teman saya Alif dari Divisi Kadrisasi Jadi Divisi Kadrisasi memiliki broker yaitu Broker yang pertama ada Controlling Jadi Controlling itu adalah kegiatan untuk mengkontrol divisi rohis yang lain Nanti bakal ada salah satu perwakilan dari Divisi Kadrisasi Untuk mengkontrol satu divisi rohis yang lain Yang kedua ada PPBBA Jadi PPBBA itu adalah salah satu kegiatan untuk meregenerasi dan merekrut anggota rohis baru Terus yang ketiga ada Rihlah Rihlah yaitu kegiatan Tadabur Alam yang bertujuan untuk meningkatkan okuah Yang keempat ada Upgrading Skill Yaitu kajian khusus untuk pengurus rohis yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Divisi Kadrisasi juga dapat disebut sebagai tangan kanan pengurus harian Sekian dari kami Terima kasih Assalamualaikum Hai teman-teman yang dirahmati Allah Perkenalkan nama saya Alif Adhan Dan saya Nafisa Zahra Kami dari Divisi Keahwatan Di Divisi Keahwatan kami memiliki pergang kerja Yang pertama ada cuci makernal Yang kedua ada hadis of the week Yang ketiga ada mading keahwatan Dan yang keempat ada kajian keahwatan Contohnya Kakuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman yang dirahmati Allah Perkenalkan nama aku Muhammad Arifah Razi Biasa dipanggil Oji Jadi aku dari Divisi Ketakmiran Jadi di Divisi Ketakmiran itu ada beberapa broker Yang pertama itu bersih-bersih masjid dilakuin setiap hari Yang kedua itu cleaning day Nanti dilakuin setiap hari Jumat Dan pesertanya itu seluruh Aihwan di Rohis Asov Yang ketiga itu ada futsal bareng Nanti dilakuin setiap bulannya Dan pesertanya itu Nanti Iwan di Rohis Asov Semua Iwan di Rohis Asov Lalu yang keempat itu ada program Tahsin Tafid Jadi Tahsin Tafid itu kita nanti bakal belajar bareng Belajar Al-Quran bareng terutama Nanti di Masjid Al-Muhlisin SMA Negeri 6 Yogyakarta Terus nanti ada broker yang namanya pelatihan hutbah Dan itu bakal dilakuin setiap tahunnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman yang jalan mati Allah Perkenalkan nama saya Erina Nama saya Nara Kami dari Divisi Humas Kami disini akan menjelaskan beberapa program kerja Yang akan berjalan di Humas Asov Jadi yang pertama ada Suri Banding Merupakan salah nantuk kita untuk berdetukan informasi Imum pertahuan dari Rohis sekolah kita Dengan Rohis sekolah lain Kemudian ada Iftor on the road Disini kita akan membagikan takjil di jalanan Yang ketiga ada Asov share the love Jadi nanti kita akan bermain ke panti asuhan Lalu bermain bersama mereka dan menebarkan kebaikan kepada mereka Yang keempat ada buka bersama Jadi tujuan buka bersama itu untuk mempererata listiratu rahmi Sekian dari Rumas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perkenalkan nama saya Dev dan Divisi Media Opini Disini saya akan menyampaikan program kerja dari Divisi Media Opini Yang pertama ada FKA Yaitu forum komunikasi admin Yang membuat pos mingguan yang berisi tentang poster dan materi menarik Yang kedua membuat merchandise seperti poster, gandungan kunci, pin, bendera, dan lain-lain Yang ketiga membuat after movie setelah kegiatan rohis Yang keempat membuat bulletin yang akan dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Mukhulisin SMA Negeri 6 Yogyakarta Yang kelima membuat mudding 2 kali per semester yang berisikan tentang materi, informasi, dan permainan islami Yang keenam membuat kalender rohis yang berisikan timeline seluruh kegiatan rohis dari awal tahun pelajaran hingga akhir tahun pelajaran Dan yang terakhir membuat komik yang mengajarkan nilai-nilai islami Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, itu tadi proker dan divisi dari Rohis Asof Jangan lupa gabung ya Rohis Asof SMA Negeri 6 Yogyakarta Bersatu dalam barisan yang kokoh Allahuakbar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!